Salam, kami Angela Cecilia dan Valerie Carly dari kelas 10 IPA SMA Ignacio Slamathiyadi akan mempersembahkan sebuah animasi sejarah yang berjudul Perang Tapanuli. Secara garis besar, Perang Tapanuli atau yang juga dikenal sebagai Perang Batak adalah perang yang berlangsung antara 1878 sampai 1907. Perang ini merupakan perang antara kerajaan Batak melawan kerajaan Belanda dan perang ini berlangsung selama 20 tahun. Perang ini berlokasi di Tapanuli Indonesia dengan hasil pemenangan bagi Belanda. Pihak yang terlibat adalah Perang Tapanuli, sebab membutuhkan perang Tapanuli adalah karena adanya penyebaran agama Kristen di Tapanuli yang selanjutnya adalah agama kerajaan dan Indonesia yang menyebar roh dan dunia. Dan yang kedua, karena adanya siasat Belanda yang menggunakan gerakan zending untuk mengelabai daerah Tapanuli. Lalu, apa sebab kebutuhnya? Yang pertama, karena banyak petani yang menghilangkan tanah yang kekerjaannya, karena banyak pengusaha Eropa yang dapat menyebar tanah dan penduduk berdiri dengan harga yang curah. Dan yang kedua, karena pengaruh Belanda di daerah Tapanuli yang selanjutnya dibanding pengaruh di Tapanuli. Dan yang ketiga, karena adanya jenis atau misi penyebaran agama Kristen di Tapanuli yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sekarang, kita masuk ke dalam proses perlawanan Perang Tapanuli. Pada abad ke-18, seluruh wilayah Sumatera hampir dikuasai oleh Belanda. Namun, masih ada dua kata yaitu Batak dan Aceh yang belum dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1877, para misionaris di Sambung dan Bahan Batu Peminta tolong kepada pemerintah kolonial Belanda karena manjutnya ancaman dari daerah Batak yang dipimpin oleh Sistingga Bangaraja XII. Hal tersebut dikarenakan daerah Batak sudah memiliki kepercayaan sendiri yaitu Andirisme, sebuah kepercayaan yang mempercayai roh dari moyang. Sehingga mereka tidak menerima agama atau kepercayaan. Saturan tentara kolonial dan para misionaris telah memprovokasi Sistingga Bangaraja XII yang kemudian mengunggungkan pulos atau perang pada tanggal 16 Februari 1878. Selanjutnya, pada tanggal 14 Barat 1878, datang Residun Kuala bersama tambahan masukan yang dipimpin oleh kolonial dan jauhs sebanyak 250 orang, yaitu yang berasal dari Sistingga Bangaraja XII. Dilanjutkan, pada tanggal 1 Mei 1878, Bangkara atau Beteng Pusat Pemerintahan Sistingga Bangaraja XII diserang oleh pasukan antara kolonial Belanda. Sehingga Bangkara atau Beteng Pusat Pemerintahan Sistingga Bangaraja XII. Sehingga pada tanggal 3 Mei 1878, seluruh Bangkara atau Beteng Pemerintahan Pusat Sistingga Bangaraja XII dapat ditaklukkan. Namun, Sistingga Bangaraja XII beserta penyukungnya yang dapat menjelamankan diri, akhirnya berhasil melarikan diri dan terpaksa mengungsi ke tempat yang aman. Sementara, para raja-raja dan para rakyat yang tidak berhasil melarikan diri tertinggal di Bangkara tersebut dan dipaksa oleh tentara kolonial Belanda untuk diharuskan, berjanji dan bersumpah setia sehingga akhirnya Bangkara beserta kawasan tersebut jatuh ke tangan kolonial Hidia Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1888, para pejuang Batak yang menghasil melarikan diri dari serangan tentara kolonial Belanda beserta Sistingga Bangaraja XII juga pelangganya yang masih selamat melakukan pelawanan ke kota tua dengan dibantu oleh para pejuang Aceh yang berasal dari bumu. Mereka telah siap bertarung untuk melawan antara kolonial Belanda sehingga akhir dari pelawanan ini dapat dihentikan oleh kolonel Jendral Visek. Namun, Belanda juga menghadapi keselitan melawan perjuangan di Aceh sehingga Belanda terpaksa mengurangi kegiatan untuk melawan perlawanan dari Sistingga Bangaraja XII karena untuk menghindari berkurangnya pasukan Belanda yang tewas dalam peperangan Aceh dan juga peperangan dari daerah Batak yang diimpin oleh Sistingga Bangaraja XII Pada tanggal 8-18-19-19 apabila Sistingga Bangaraja XII kembali menyerang Belanda Orang prajenis Belanda terawas dan Belanda harus mundur dari Lombokal Namun, Belanda menyerangkan balang perjuangan dari Pada sehingga lebih selalu dapat dihentikan lagi Pada tanggal 4-19-19-19 setelah tahun dihentikan oleh Belanda Pasukan Batak terpaksa ditanggung ke Tandungan Pasukan Belanda terus menyerang pasukan Batak atau menyerang ketika ditambal terjadi pertarungan itu Pasukan Belanda yang dibantu oleh pasukan Batak dan Belanda membalasnya terus menyerang dengan Alpuru dan Alpuru sehingga pasukan Batak menyerang ke daerah Malik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton